Melakukan mention sudah sering kita lakukan di Facebook, di Youtube, atau di kolom komentar blog. Nah, saat ini melakukan mention atau menyebutkan seseorang bisa juga dilakukan di Google Doc. Seperti apa sih fitur terbaru dari Google Doc ini? Yuk kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Asep Panjil Esmana, di channel Asphal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mencoba fitur baru dari Google Doc, yaitu fitur mention. Fitur mention ini seperti apa sih? Mari kita lihat pembahasannya. Sekarang kita akan membuka sebuah dokumen Google Doc dengan cara ketik docs.new. Ini akan memberikan perintah untuk membuat sebuah Google Doc yang baru. Mungkin kita akan mencontohkannya dalam sebuah surat, misalkan seperti ini ya. Kepada yang terhormat. Sep Panjil Esmana, Anegeri 2 Depok, Jalan Gede, nomor 177, Kota Depok. Email-nya, ini email-nya bisa kita mention. Cara mention-nya seperti apa? Kita tinggal ketik add. Nah, muncul ya. Selayaknya kita mau mention orang di YouTube atau di Facebook. Oke, setelah dimension, akan ada notifikasi di pojok kanan bahwa apakah kita akan memberikan akses kepada orang yang dimension tersebut ke dalam Google Doc ini. Jika lo iya, kita klik bagikan ya. Nah, kemudian seperti apa aksesnya? Apakah aksesnya hanya melihat saja? Atau orang itu bisa mengedit berkolaborasi dengan kita? Seandainya orang tersebut memang diajak untuk berkolaborasi, maka kita tinggal klik edit dan klik bagikan. Oke, nah ini menurut saya adalah satu hal yang bisa menghemat waktu di mana ketika kita akan melakukan share dokumen atau kolaborasi dengan orang lain di Google Doc. Yaitu dengan cara kita mention saja di halaman Google Doc ini dan kita berikan akses. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah dengan hanya me-mention saja, contohnya seperti ini, bukan berarti orang ini sudah memiliki akses untuk melihat atau me-edit dari dokumen ini. Tidak, me-mention bukan berarti memberikan akses. Namun, me-mention kita bisa dengan mudah melihat ke bagian pojok kanan apakah memang akan diberikan akses atau tidak. Jadi, sekali lagi, me-mention ini cuma mempermudah kita ketika kita ingin memilih orang tersebut untuk diberikan akses mengedit, diberikan akses melihat saja. Nah, itu dipermudah ketika kita sudah me-mention. Namun, bukan berarti me-mention itu memberikan akses. Itu harus dipahami, betul. Nah, fungsinya seperti apa sih me-mention di Google Doc ini? Tentu saja surat-surat yang mungkin sebelumnya bertipe konvensional tanpa menyebutkan email atau me-mention email dari orang-orang yang akan kita hubungi. Namun, dengan era digital saat ini, me-mention di sebuah surat atau Google Doc ini merupakan sebuah halyung lumrah. Atau mungkin nanti sebuah hal yang harus dilakukan. Begitu ya. Jadi, menurut saya ini fitur baru yang baru dirilis bulan ini dan sekarang sedang bergantian dinikmati oleh semua user. Tidak hanya Google Enterprise, tidak hanya Google Suite for Education, namun seluruh user, pengguna Gmail biasa, pengguna akun Google biasa bisa mendapatkan fitur ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe di channel AsphalEdu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.